Pemirsa beberapa waktu lalu, traffic light atau lampu bera sempat hidup atau kembali normal. Namun sayangnya, sejak seminggu terakhir, justru kembali tidak berfungsi. Menurut Dinas Perhubungan Tanja Barat, beberapa waktu lalu hujan deras dan petir, sehingga menyebabkan traffic light ini disampar petir, sehingga membuat mesin alat traffic light rusak. Semperawut? Ya, ini dapat terlihat ketika melintasi jalan paturnas kota Kuala Tunggal. Biasanya traffic light atau lampu bera berfungsi sebagaimana mestinya. Namun sayangnya, sejak satu minggu terakhir ini, suasana traffic light atau lampu bera tidak berfungsi atau mati total. Terlihat aktivitas pengguna jalan, baik dari roda 2 maupun roda 4 terkesan Semperawut. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Tanja Barat Syamsul Johari mengatakan, traffic light tersebut beberapa waktu lalu telah diperbaiki, menggunakan anggaran APBD perubahan tahun 2023, bahkan sempat berfungsi awal bulan Desember lalu, namun kembali rusak. Hal ini tentunya bukan merupakan unsur kesengajaan, akan tetapi murni dari faktor alam. Karena beberapa waktu lalu, kota Kuala Tunggal dikuyur hujan deras dan petir, sehingga membuat alat traffic light disampar petir dan terjadi konsleting. Saat ini, dishook tengah berproses dan bagaimana traffic light tersebut kembali hidup atau normal kembali. Tindak lanjut agar kota Kuala Tunggal tidak Semperawut lagi, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanja Barat segera memanggil teknisi lokal untuk memperbaiki alat traffic light yang disampar petir tersebut. Dan jika tidak dapat diperbaiki, bahkan diupayakan kembali memanggil teknisi dari Jampi yang khusus menangani traffic light rusak. Untuk traffic light yang berada di Simpang Patunas Kuala Bukal, sekitar satu minggu terakhir ini memang ada gangguan. Sebenarnya sebelum seminggu yang lalu, traffic light ini sudah normal, sudah berjalan hampir satu bulan. Yang tadinya sebelumnya sempat tiga bulan terjadi kerusakan. Nah kita juga lagi memupayakan, sudah mencari orang-orang ataupun juga yang ahli, terutama yang ada di Kuala Tunggal ini yang bisa memperbaiki service yang ahli di bidang kelistrikan. Karena informasi yang didapat di lapangan bahwa pada saat hujan lebat dan petir, dan di situ lah kerusakan traffic light sebab petunas terjadi. Kita tunggulah, kita sudah memupayakan, ya mudah-mudah secepatnya ada yang ahli atau biotenisi. Ya mungkin kalau pun juga tidak, nanti tahun depan kita akan kita panggil lagi yang dari Jambi. Karena kalau di Jambi ini tentunya kita kembalakan kursus cukup banyak. Lebih lanjut, Syamsul menambahkan traffic light yang ada di Kuala Tunggal, terkhusus di Simpang 4, Jalan Patunas, dinilai sangat berarti bagi masyarakat. Sebab selain sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas, agar senantiasa masyarakat untuk tertip berlalu lintas. Salah satunya mematuhi rambu-rambu berlalu lintas. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Selamat menikmati.